Apa yang mendorong orang gemar berkomentar di media sosial, termasuk perkara pribadi seseorang? Kami akan bahas bersama psikolog Sani Budiantini Hermawan dan pengamat media sosial Frederick Mas Rigasa. Selamat sore Mas Erick dan Ibu Sani. Selamat sore Mbak Stefani dan Mas Pandi. Baik, saya ke Mbak Sani terlebih dahulu. Mbak Sani, kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini senang sekali berkomentar di berbagai postingan media sosial. Sebenarnya kalau Anda melihatnya apa sih yang membuat masyarakat kita ini gemar sekali berkomentar? Iya, sebenarnya memprihatinkan juga ya kalau seorang itu mengambil kesenangan di atas penderitaan orang gitu ya. Kalau sekedar komentar sih menurut saya sah-sah saja, karena setiap orang memiliki pendapat dan ungkapan. Namun ketika ada hal yang mungkin itu tidak etis dibicarakan ya, kemudian juga malah happy kalau dia membuat ini menjadi suatu viral, ini yang disayangkan karena berarti orang itu tidak punya empati gitu. Nah, empati itu apa sih? Seseorang yang bisa merasakan apa penderitaan orang lain. Tapi kalau itu tidak ada, ya tidak ada modal untuk dia bisa merasakan apa yang dirasa. Sehingga mereka akan dengan vulgarnya mengungkapkan ungkapan yang reaksinya sebenarnya cukup negatif gitu. Nah, Mbak Sani kalau Anda lihat, orang yang mencurahkan masalahnya ke media sosial ini memang tujuannya ingin mencari jalan keluar kah? Atau memang hanya ingin viral? Ya, nah ini memang situ manusia beda-beda ya. Ada yang kalau punya masalah atau punya sesuatu kejadian disembunyikan. Ada yang memang diungkapkan. Nah, sekarang di era teknologi seringkali orang akhirnya mengungkapkan ini secara di media gitu. Sehingga sepertinya ingin orang lain tahu apa yang ada di dalam jenis tersebut, di dalam jenis tersebut gitu. Jadi memang ini sebenarnya seperti informasi bentuknya yang orang lain itu adalah boleh tahu gitu. Jadi menjadi konstruksi publik. Namun demikian orang harus juga paham bahwa setiap hal yang kita ungkapkan di media sosial dalam jenis konstruksi publik itu pasti ada resikonya. Nah, jangan sampai resiko itu justru menjadi bumerang buat orang tersebut. Iya, bahkan netizen Indonesia mendapat predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Mas Erik, Anda setuju dengan predikat ini? Ya, balik lagi sih sebenarnya Mbak. Sebenarnya kalau kita ngomong media sosial, lebih jauhnya kan kita ngomong tentang representasi kita ya sebenarnya di media gitu ya. Karena pada prinsipnya media sosial berpanjangan dari bagaimana kita berinteraksi sebenarnya. Ya, kalau terkait dengan persoalan yang sedang kita bahas, sebenarnya apa sih sebenarnya kalau kita mau lihat tujuan atau esensi orang bermedia sosial, ya tujuannya untuk viral sebenarnya Mbak. Ya, posting for like itu adalah poin kenapa kita menggunakan media sosial. Nah, berkali-kali saya selalu melihat tentang media sosial, fenomena media sosial itu sebenarnya dua hal yang kalau kita mau bandingkan, analogikan seperti bisa bermata dua gitu ya, menguntungkan di satu sisi tetapi kadang merugikan kita juga di sisi yang lain. Nah, persoalan ini yang terjadi saat ini. Apakah media sosial itu hanya menjadi konsumsi pribadi? Saya pikir tidak seperti itu. Karena ketika Anda sudah masuk ke media sosial, rananya bukan private lagi tetapi public. Poinnya di situ sebenarnya Mbak. Ya, menarik tadi Mas Erick Anda sebutkan bermedia sosial untuk viral. Apakah sekarang ini yang ada di mindset masyarakat kita, netizen kita bermedia sosial tujuannya untuk viral semata? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena akhir-akhir ini orang mencari cara apapun untuk viral, popularitas. Popularitas itu sebenarnya kata yang paling cocok untuk beberapa tahun terakhir ketika kita mau bermedia sosial. Katakanlah misalnya malam kita posting sesuatu di media sosial, entah apapun itu, Instagram, Twitter, apapun itu. Besoknya kita berusaha untuk mengecek seberapa banyak yang like, seberapa banyak yang komen. That's the point. Bagaimana kita mau menggunakan media sosial sebenarnya itu viral. Dan pada akhirnya media sosial juga menjadi media klarifikasi. Orang nggak lari lagi ke entah itu psikolog mungkin. Tetapi mereka berusaha untuk klarifikasi melalui media sosial. Kadang mereka tahu, the power of media sosial saat ini itu sangat-sangat powerful. Gitu, Mbak. Nah, kalau di ilmu psikologis ini, Mbak Sani, ingin viral ini, apakah, tanda kutip, ada satu penyakit yang memang masuk kategori ingin viral ini? Bisa Anda jelaskan, Mbak Sani? Ya, memang setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing untuk dipuaskan begitu. Dan setiap orang memiliki cara untuk mengunik kebutuhan yang tersebut. Ya, intinya sebenarnya untuk penuluhan kepuasan tadi sebenarnya. Nah, tiap orang berbeda-beda gitu. Namun di arah teknologi seperti ini, orang akan puas kalau makin banyak yang ngeliat. Ya, makin banyak orang yang ngeliat, itu makin senang gitu ya. Jadi ada kepuasan yang mungkin di arah zaman dulu itu tidak ada. Nah, jadi ini kan sebenarnya terpengaruh juga ya dari orang ke orang lain yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya bukan kebutuhan jadi kebutuhan. Karena sebenarnya hal ini tuh dibicarakan gitu dari mulut ke mulut gitu. Nah, sekarang memang ada pergeseran tadi karena era tonologi tadi bahwa muncullah kebutuhan untuk diakui, untuk populer tadi ya, untuk dilihat gitu ya. Nah, memang permasalahan di sini kadang-kadang orang tidak cukup mental sebenarnya untuk ini kan ada dampak negatif terhadap apa yang diposting. Nah, ini yang jadi masalah karena banyak juga yang datang ke psikolog karena merasa ada dampak negatif lah dari apa yang dia posting terhadap sisi psikologisnya. Nah, ini jadi masalah baru yang maksudnya tadi orang harus sadar diri, apa yang dia lakukan itulah yang sebenarnya dia juga bisa harus siap dalam menanggung resikonya begitu. Nah, Mas Erik, kalau kita bicara mengenai kasus yang baru-baru ini viral ya, mengenai KAESANG, kita lihat baik di Instagram, di Twitter, ini yang berkomentar mungkin sampai puluhan ribu. Sebenarnya kalau Anda melihatnya ini karena faktor ketokohannya KAESANG kah, atau memang faktor masyarakat kita yang memang gemar berkomentar? Oke, kalau terkait itu sebenarnya faktor utama adalah KAESANG ini adalah publik figur. Kita nggak bisa pungkiri bahwa sosok KAESANG ini putra presiden orang nomor satu di Indonesia ya, dia punya daya tarik netizen sebenarnya. Apa yang terjadi di publik figur sebenarnya konsumsi umum lagi, Pak. Kita nggak bisa ngomong kalau dia sudah menjadi publik figur, maka apa yang diposting adalah ya urusannya dia. Kita nggak bisa bilang seperti itu saat ini. Karena virtual identitasnya itu sebenarnya sudah seperti itu. Orang pengen melihat dia sambil di media sosial sesuai dengan apa yang diinginkan oleh netizen sebenarnya. Kalau dia ada konflik dan apapun itu, sekecil apapun konflik itu bisa menjadi viral, karena ya, itu lagi, dia adalah publik figur sebenarnya.